Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kilat sayuto kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi kain master namun jika kalian belum mempunyai aplikasinya kalian bisa download dulu di playstore ataupun appstore sesuka hati kalian dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kilat sayuto dan jika kalian sudah mendownload kain master kalian bisa membuka aplikasinya dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi kain master jika kalian ingin menambahkan projek baru kalian bisa Klik tombol plus yang ada di layar seperti ini dan untuk proses yang belum selesai dan ingin kita lanjutkan nanti itu berada di bagian kanan jika kita ingin mengedit kembali kita klik projeknya lalu kita klik tombol yang ada gambar pena atau pensil dan ini adalah untuk memutar ini untuk menyimpan dan ini adalah untuk menghapus nah untuk yang ini adalah untuk menduplikasi proyek kita dan proyek yang belum selesai akan tersimpan di layar bagian kanan di kotak-kotak selanjutnya kita akan membuat proyek baru disini ada sekali banyak sekali rasio yang pertama adalah 16 banding 9 9 banding 16 dan satu banding satu namun untuk YouTube kita menggunakan rasio 16 banding 9 kita klik saja dan ini adalah tampilan dari kain master namun masih kosong tidak ada apa-apa untuk menambahkan dan media kita klik saja media bagian atas disini kita bisa memilih foto ataupun video untuk kita edit kita cari saja di folder mana foto yang akan diedit jika sudah kita klik centang namun jika ingin menambahkan lagi kita klik kembali dan kita pilih lagi foto atau video mana yang ingin kita edit karena tampilan yang belakang dan yang depan tidak sama mata maka kita samakan dengan cara klik seperti yang ada di video kita klik dan kita klik yang sama dengan agar tampilan depan dan belakang bisa sama dan selanjutnya kita akan memberitahu kalian bagaimana cara memotong foto atau video kita 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 arahkan garis ini ke bagian mana yang ingin kita potong nah untuk yang pertama yang atas adalah memotong bagian kiri kita coba klik nah yang sebelah kiri akan menghilang Hai dan untuk yang bagian nomor dua adalah memotong bagian yang kanan untuk yang ketiga adalah membaginya menjadi dua tidak memotong yang kiri ataupun yang kanan dan selanjutnya jika kalian ingin menambahkan musik ataupun audio kalian arahkan garis ke bagian mana yang ingin kalian tambahkan audio selanjutnya kita klik audio dan disini banyak sekali musik 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 kalian bisa menambahkannya dengan cara klik plus dan audio pun sudah tertambahkan kalian bisa memutarnya selanjutnya adalah menambahkan foto ataupun video itu saat kita bisa klik lapisan kita klik media kita pilih foto atau video mana yang ingin kita tambahkan untuk mengatur besar-kecilnya kita bisa menggunakan yang ini nah ini atau kita bisa klik persegi untuk full screen full bagian atas bagian bawah kiri ataupun kanan jika kita klik off maska kita bisa mengaturnya secara manual jika sudah kalian bisa klik centang kalian juga bisa menambahkan lapisan lebih dari satu kita juga bisa menduplikatnya jika ingin mengkopi dan untuk memperindah tampilan kita juga bisa menambahkan animasi untuk menambahkan animasi kita klik saja foto yang ingin kita beri animasi masuk dan kita pilih disini banyak sekali animasi masuk dan yang bawah ini adalah untuk mengatur kecepatan semakin ke kanan maka semakin lambat dan semakin ke kiri semakin tepat jika sudah kita klik centang dan ini adalah untuk kita bisa merekam suara kita menambahkan dubbing jika ingin menambahkan klik suara dan klik mulai dan jika kita ingin menambahkan teks kita klik lapisan dan pilih teks nah disini kita bisa menuliskan apapun jika sudah kita klik pilih untuk merubah warna kita bisa klik yang ini log lambang gelat kita klik nah disini sudah tersedia banyak warna untuk teks jika sudah pilih kalian klik centang untuk mengganti font kita bisa klik lambang aa nah kita klik kita pilih font yang ingin kita ganti atau yang menurut kalian bagus klik jenis font lalu klik centang dan jika kalian ingin mengedit teks kalian bisa klik tombol keyboard atau logo yang ada lambang keyboard yang atas kita klik kita ganti teksnya menjadi kilat sayuto jika sudah kita klik pilih selanjutnya jika kita ingin menambahkan efek transisi kita geser garisnya diletakkan dimana yang ingin kita tambahkan lalu klik lapisan dan klik hamparan disini kita bisa memilih atau jika kalian ingin mendownloadnya kalian bisa klik dapatkan lainnya disitu banyak sekali pilihan karena saya sudah mendownload kita pilih liquid saja kita pilih dan kita klik centang dan ini hasilnya dan selanjutnya adalah jika kita ingin menyimpan proyek kita kita klik saja tombol seperti tombol share nah kita pilih resolusinya mau 360 540 atau 720 semakin ke atas semakin bagus kualitas video kita atau kita pilih juga laju bingkai nya dan yang bawah ini adalah ukuran video kita video kita berukuran 2mb saja dan untuk menyimpannya kalian bisa klik export yang ada di bawah nah kita tunggu saja sampai selesai dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jika kalian ingin memberikan ide kritik ataupun saran bisa kalian tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kilat sayuto dan saya ucapkan banyak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati